untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dalam arus balik mudik Lebaran 1445 Hijriah, Senen, mengingatkan pengamanan atau meningkatkan pengamanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Dalam masa puncak arus balik Lebaran 1445 Hijriah, Polsek Senen meningkatkan pengamanan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat Hal ini diutarakan oleh Kepala Pos Pelayanan Lebaran 2024 Stasiun Senen, AKP Asep Dadang yang menyebutkan bahwa untuk mengantisipasi arus balik mudik Polsek Senen bekerja sama dengan institusi pengamanan lain seperti TNI dan juga Satpol PP Ia juga memaparkan bagaimana pola pengamanan yang dilakukan Untuk penama pengamanan tidak ada Cuma kegiatan kita, kita lakukan patroli Pak ya, pengamanannya Di sini kita dibantu oleh, terutama ada dari Polsek Senen Dari BRIMOB, PATRA, maupun dari Program Metro Jaya Terus dari Satpol PP maupun dari Pramuka Jadi kegiatan kita ini, kita patroli Patroli, kita bagi dua, setiap dua jam sekali Kita di sini kan ada sahab kiri, sahab kanan, kita bagi-bagi Sepuluh atau sepuluh anggota-sepuluh anggota Untuk menghibau Tidak ada yang terjadinya seperti Geser tas Atau pencurian terhadap Tas-tas yang disimpan Selanjutnya mungkin kita arahkan juga Banyak sikap kejadian sudah di dalam musolah itu Yang kita himbau supaya menjaga barang-barang yang tidak hilang Selain itu, Manager Daop 1 PT Kereta Api Indonesia Iksvan Hendry Wintoko Juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh KAI Dalam menghadapi arus balik mudik lebaran 2024 Apa saja yang telah dilakukan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta Pertama adalah pemeriksaan sarana Pemeriksaan prasarana Kemudian pemeriksaan SDM Pemeriksaan SDM kemarin dilakukan cek kesehatan Bagi masinis Dan semua petugas yang kaitannya dengan operasional Kemudian Kaitannya dengan antisipasi lonjakan PT Kereta Api telah menambah beberapa perjalanan Hingga hari ini sebanyak 79 perjalanan kereta api Dengan pantauan data kami dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April besok Itu sekitar kita itu akan telah dan akan melayani sebanyak 719 ribu orang Kemudian kita juga akan melayani pada arus balik Hampir jumlahnya sama dengan keberangkatan Untuk perjalanan tambahan kapasitas juga sudah kami umumkan kemarin Dan kalau kita lihat ketersediaan tempat duduk atau sisa tempat duduk yang telah dijual Ini masih sekitar 179 ribu lebih Jadi pada para calon penumpang yang masih akan melakukan perjalanan mudik Pas ke lebaran bisa langsung akses baik AI Atau channel-channel eksternal yang bekerja sama dengan kereta api Atau pelayanan busuk yang ada di stasiun Prediksi arus balik mudik akan terjadi hingga selasa esok Polri bersama instansi lainnya akan terus bersinergi Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pemudik Dari Jakarta Jelang Baskara, Rizky Firman Syah melaporkan untuk Polri TV